26 TPS yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah menggelar pemenguatan suara ulang pada hari Minggu kemarin. Sementara di Provinsi Papua dan Papua Tengah, sebanyak 1.297 TPS yang belum melaksanakan pecoblosan dikarenakan ketelambatan pendistribusian logistik akibat faktor cuaca. Sebanyak 26 dari total 117.299 TPS di Jawa Tengah menggelar pemenguatan suara ulang. 26 TPS yang menggelar PSU berada di 13 kabupaten kota yakni Kabupaten Purworejo, Boyolali, Kebumen, Jepara, Pemalang, Magelang, Rembang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Purbalingga, Onosobo, Seragen, dan Sukuharjo. Menurut Ketua Bawaslu Jawa Tengah, pemenguatan suara ulang ini mayoritas disebabkan karena terjadi kesalahan pada pemilih, baik dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus. Pemenguatan suara ulang ini mendapatkan pengawalan ketat dari Polri dan TNI. Totalnya 26 TPS di 13 kabupaten. Sama, sebetulnya tentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus. DTK namanya. Ada yang tidak memenuhi kriteria. Saya melihat ini lebih pada faktor teknis. Ya juga mungkin meneror. Karena kan memang betul di satu TPS itu kita tidak bisa prediksi karena memang pemilih mudarmadi-mudarmadi dengan situasi itu. Kita tahulah psikologis. Cuma memang kami tidak mau juga membuat pernyataan bahwa ini kesalahan pengawal TPS, KPPS, enggak. Tapi apinya ini ya, itu yang terjadi di lapangan. Sementara itu di Provinsi Papua dan Papua Tengah tercatat sebanyak 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik akibat faktor cuaca dan medan yang sulit. Berdasarkan data kepolisian daerah Papua, dari total 15.213 TPS yang sudah melaksanakan pemengutan suara sebanyak 13.916 TPS. Sedangkan yang belum melaksanakan pemengutan suara sebanyak 1.297 TPS. Provinsi yang belum melaksanakan pemengutan suara yang di Papua sebanyak 34 TPS yang terbagi dari Kabupaten Kerom, Membera Muraya, Sarmi, dan Waropen. Menurut polisi, dari data yang diperoleh di lapangan untuk Papua Selatan sudah terlaksana semuanya. Hanya tinggal Papua Induk, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah yang direncanakan pemengutan susulan. Hal ini nantinya akan segera dikoordinasikan dengan masing-masing Ketua KPU Provinsi agar pelaksanaan pencoblosan susulan secepatnya dilaksanakan. Yang paniai itu direncanakan mudah-mudahan besok bersama beberapa tempat yang ada di Indang Jaya bisa dilaksanakan. Tetapi saya masih menunggu sampai saat ini hasil rapat final daripada KPUD Provinsi Papua Tengah. Begitu juga yang terjadi di daerah Papua Pegunungan baik yang ada di Tolikara maupun yang ada di Jaya Wijaya. Ini ada beberapa TPS, bukan semua ya, beberapa TPS. Di Papua Tengah yang belum melaksanakan pemengutan suara sebanyak 1.172 TPS di tiga kabupaten, Paniyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sedangkan Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemengutan suara sebanyak 91 TPS di dua kabupaten yang di Jaya Wijaya dan Tolikara.